Maka ayo semangat Majlis ilmu berapa Dari maghrib sampai isyak paling satu jam Satu jam setengah Setelah itu kan selesai Alhamdulillah Kalau antum lanjutkan di rumah baca-baca kembali Bisa hafal dalil-dalil yang disampaikan Dan seterusnya lebih bagus lagi Mungkin dalam satu pekan Cuma ada tiga majlis ilmu yang kita bisa hadiri Dua majlis ilmu yang bisa kita hadiri Satu majlis ilmu yang bisa kita hadiri Sheikh Muhammad bin Muhammad Mukhtar As-Shinkiti Hafizullah Ta'ala Beliau pernah ditanya juga Sheikh Orang yang tidak punya waktu Kecuali dalam satu minggu Hanya satu jam dia menuntut ilmu Apakah dia dikatakan sebagai Talibul ilm Orang yang benar-benar menuntut ilmu Talibul ilm Itu adalah gelar yang mulia jamaah sekalian Dia bukan cuman sekedar bahasa Arab Talibul ilmi Penuntut ilmu bukan Tapi itu adalah gelar yang agung Gelar yang mulia bagi para penuntut ilmu Karena di zaman Nabi SAW ketika ada sahabat yang datang ke majlis ilmu Nabi Nabi kadang mengatakan kepada mereka Marhaban Selamat datang Bahasa kita sekarang Ahlan wa sahlan Marhaban Selamat datang Dengan orang yang mengambil Warisan Nabi SAW Marhaban Selamat datang kepada orang yang mengambil warisan Nabi Antum sekarang sedang duduk Kita ini sedang bagi-bagi warisan Abu Hurairah dulu Abu Hurairah dulu Diriwayatkan jamaah sekalian Abu Hurairah Beliau itu kalau sudah datang waktu majlis ilmunya Nabi Beberapa saat sebelum majlis ilmu Beliau akan lari Ke pasar-pasar Ke tempat-tempat keramaian Kemudian beliau akan berteriak Ayo berkumpul ke masjid Ayo berkumpul ke masjid Nabi akan membagi-bagi warisan Ayo berkumpul ke masjid Nabi akan membagi-bagi warisan Begitu datang Mana warisan yang dibagi? Ini ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW Karena ilmu itu adalah merupakan Warisan Nabi SAW Kata Nabi SAW Ketahuilah Para Nabi itu tidak mewariskan dinar Tidak mewariskan dirham Mereka mewariskan ilmu Maka barang siapa yang mengambil warisan itu Mengambil ilmu tersebut Maka sungguh dia telah mengambil Warisan bagian yang banyak Allahu Akbar Ya mas sekalian Antum duduk Keluar dari sini Hanya satu ayat saja yang tertanam Hanya satu hadith Yang tertanam misalnya Atau satu ungkapan Satu perkataan ulama Yang tertanam Dan itu teringat terus Perkataan Ibnul Qaim misalnya tadi Atau perkataan Yahya bin Nabi Ketir Atau sabda Nabi Atau ayat yang dibacakan Itu saja yang lain hilang semua Satu ayat Misalnya teringat terus Dan itu menjadi motivasi Kita beribadah Kita telah mengambil Warisan banyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana lagi Kalau semuanya masuk Bagaimana lagi Kalau kebanyakan dari ilmu tersebut Masuk Alhamdulillah Kemudian diamalkan Dan didakwakan Disampaikan kepada yang lain Berapa banyak warisan Nabi Yang kita ambil Warisan itu tidak berbentuk dinar Tidak berbentuk dirham Seandainya dia berbentuk uang Jemaat sekalian Seandainya dia berbentuk uang Maka orang-orang akan berlomba-lomba Tapi karena dia berbentuk sesuatu yang tidak terlihat Maka orang cuek Kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT Syekh Muhammad Muhtar Syengkiti Beliau juga katakan demikian Penuntut ilmu itu dia akan mendapatkan ilmu Dengan ilmu yang benar-benar ilmu Ketika Allah memberikan dia taufik Kapan Allah memberikan dia taufik Ketika dia betul-betul bersungguh-sungguh Menapaki jalan ilmu tersebut Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran Siapa yang bersungguh-sungguh Atau orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh Di jalan kami kata Allah Akan kami bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya Akan Allah berikan taufik Dengan catatan bersungguh-sungguh Sampai jumpa di video selanjutnya